Putri Enmurka Haasu Anak Jatuh Karya Saloka benarkah? PEMBICARA 1 Belakangan ini publik sedang dihebohkan dengan kabar keretakan rumah tangga Arya Saloka dan Putri Enmurka. Karena haasu anaknya jatuh ke Arya Saloka. Informasi ini disebarkan melalui video yang diunggah oleh kanal Youtube Adele Channel. Dalam unggahannya, kanal Youtube yang telah memiliki lebih dari 2.000 subscriber ini menuliskan judul sebagai berikut. News Pagi 2 Putri Enmurka Karena haasu anaknya Arya yang menang. Sementara itu dalam thumbnail video yang dibagikan juga tertulis keterangan serupa. Enmurka, haasu anaknya Arya Saloka yang menang. Lalu benarkah klaim tersebut? Penjelasannya, berdasarkan penelusuran metro.suara.com, klaim Putri Enmurka karena haasu anak jatuh ke Arya Saloka adalah tidak benar. Dalam unggahan berdurasi 4 menit 25 detik tersebut, sama sekali tidak menguraikan dan memberikan bukti valid terkait klaim yang telah ditulis di bagian judul video. Pasalnya, tayangan ini hanya berisi slide foto Arya Saloka dan Amanda Manopo. Selain itu, narator dalam video itu justru membacakan kabar Amanda Manopo yang disebut bakal kembali membintangi sinetron ikatan cinta. Terlepas dari isi video tersebut, hingga sekarang juga tidak ada informasi valid atau kredibel mengenai klaim Putri Enmurka karena haasu anak jatuh ke Arya Saloka. Kesimpulannya, berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kabar Putri Enmurka karena haasu anak jatuh ke tangan Arya Saloka adalah tidak benar. Informasi yang disebarkan kanal YouTube Adel Channel tersebut masuk dalam hoax kategori konten menyesatkan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!